hai oke kita pengenalan bagian dari engine Volvo yang ini adalah starting motor kemudian ini adalah EPG ini shutter housing kemudian ini exhaust manifold kemudian ini turbo charge ini adalah Westgate kemudian ini adalah oil filter ya ada tiga oil filternya kemudian ini adalah pipe intercooler nya ini adalah waterpump ya waterpump yang ini kemudian ini adalah coolant temperatur sensor ini adalah fan kipas pendinginnya ini tensioner kemudian ini idler ini alternator kemudian ini adalah kompresor AC kemudian yang bawah ini ini adalah aku falap kemudian ini adalah sensor crankcase spacer ini adalah intake manifold kemudian ini adalah ECU kemudian ini adalah fuel filter kemudian ini water separator sensor yang dibawah ini adalah sensor ya di sini ada sensor water levelnya kemudian disini ada sensor untuk fuel pressure kemudian ini adalah sensor sensornya kemudian ini adalah kompresor air kompresor kemudian bagian bawahnya ini nah ini nah ini adalah servo pump steering ya yang ini steering kemudian yang bagian depan ini adalah fuel pump nah disini adalah sensor untuk oil level dan sensor oil temperatur ya jadi ada dua fungsi di bagian atas disini adalah bus pressure nah disini di housing playwheel disini ada untuk sensor sensor playwheel ya kecepatan playwheel atau untuk RPM engine disini kemudian kemudian ini adalah sensor camshaft ini adalah plat selamat menikmati saya menikmati saya mengerti saya Terima kasih telah menonton!